Sementara perwakilan masa dari Aliansi Santri Indonesia untuk Rakyat Indramayu atau ASRI mendatangi galangan kapal milik Pondok Pesantren Al Zaitun di Desa Eretan Kulon, Indramayu. Dalam orasinya, masa menyuarakan tujuh tuntutan diantaranya usutuntas dugaan ajaran sisat Al Zaitun keluarkan dari MUI. Tegakan UUPA tentang kemilikan tanah dan tindak-tindak penguasaan tanah karena diduga Al Zaitun merampas tanah rakyat dan juga hentikan pembuatan dermaga khusus Al Zaitun di mana masa mendukung langkah pemerintah Kabupaten Indramayu menutup bisnis Panci Gumilang yang belum pengantungi izin. Petugas berjaga di sejumlah titik sekitar Pondok Pesantren dan juga galangan kapal milik Panci Gumilang dan ini dilakukan guna mengantisipasi hal yang tak diinginkan dalam aksi ujung rasa. Pada sejumlah titik sekitar Pondok Pesantren dan juga galangan kapal milik Panci Gumilang Selamat pagi! Hari ini, aliansi... Pemirsa dan untuk pembantau bagaimana persiapan aksi unjuk rasa hari ini, kita sudah bergabung dengan rekan Opi Rihajo di Indramayu. Selamat siang, Opi. Bisakah Anda gambarkan bagaimana persiapan aksi unjuk rasa untuk kasut tugas Pista Alagama yang akan dilakukan hari ini? Ya, baik. Jasmin, saat ini saya berada di samping Pondok Pesantren Mahat Al-Jaitun di mana sejumlah massa dari ASRI akan mendatangi Pondok Pesantren Mahat Al-Jaitun untuk menggelar aksi, menyuarakan aksi tujuh tuntutannya. Dan sebelumnya memang massa aksi sempat berhenti di galangan kapal milik Panji Gumilang menyuarakan aksinya. Salah satunya adalah mendukung tindakan pemerintah Kabupaten Indramayu menutup galangan kapal milik Panji Gumilang. Dan saat ini pihak kepolisian sudah melakukan penjagaan di Pondok Pesantren Mahat Al-Jaitun untuk mengamankan jalannya aksi demonstrasi. Baik, Jasmin. Ya, opi, artinya ada berapa massa yang tergabung dalam aksi unjuk rasa hari ini? Ya, baik hingga saat ini memang massa beranjak dari galangan kapal yang memang pada saat di galangan kapal merupakan adalah salah satu perwakilan dari sejumlah massa. Kami hingga saat ini masih belum dapat memastikan ada beberapa massa yang bersiap untuk melakukan aksi demonstrasi. Namun, dalam edaran yang beredar di media sosial diperkirakan ada seribu massa yang akan melaksanakan aksi unjuk rasa di depan Pondok Pesantren Mahat Al-Jaitun. Baik, Jasmin. Ya, opi, tadi Anda juga sudah menyebutkan ada tujuh tuntutan. Lalu dari tujuh tuntutan tersebut, tuntutan mana yang paling digarisbawahi oleh para massa yang tergabung dalam aksi unjuk rasa hari ini? Baik, Jasmin. Memang ada beberapa tuntutan yang selalu digaungkan oleh massa dari aksi ini. Tapi dalam hal ini memang penekanan oleh aksi massa ini, mereka menuntut Panji Gumilang segera ditangkap dan diadili. Dan juga massa juga mendukung penuh baresin dari Mabes Polri untuk segera melakukan penangkapan kepada Panji Gumilang. Baik, Jasmin. Opi, pada pukul berapa nanti aksi unjuk rasa ini akan digelar dan kira-kira ini berlangsung berapa lama begitu? Ya, baik. Aksi massa ini diperkirakan akan dilaksanakan sekitar siang ini dan hingga saat ini massa masih dalam perjalanan untuk menuju titik kumpul di mana titik kumpul tersebut memang sudah disiapkan di alun-alun Hargolis Kabupaten Yudamayu. Dan hingga saat ini memang massa masih dalam perjalanan menuju alun-alun yang di mana titik kumpul tersebut berada di Kecamatan Hargolis. Baik, terima kasih Opi Riharjo mengabarkan langsung dari Indramayu Jawa Barat mengenai aksi unjuk rasa yang akan digelar hari ini. Terima kasih, Opi. Terima kasih. Terima kasih.